ya selesai ya sekarang silahkan anda buka kolom chatnya silahkan anda masuk ke link itu silahkan diisi nama name kelompok silahkan diisi jawabannya nanti hasil beri kes langsung di anda bisa lihat langsung silahkan selesainya nanti jam 10.00 ya sekarang jam 9.55 ja ya 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 Amikah. Prokosal. Prokosal. Buah, ya. Prokosal. 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 ya waktunya ya diperhatikan itu tinggal satu menit ini saya kunci nanti ya satu menit nanti gak tersimpan yang belum isi sampai selesai selamat menikmati 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 ya nanti selamat menikmati yang menikmati reaksi yaitu nah tidak ada nah nah selamat menikmati dengan normalitas selamat menikmati nah 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 bagaimana cara kerjanya ya ini kita buat setengahnya saja ya jangan dibuat terlalu banyak kita buat kita buat kita buat kita buat 25 cm saja ya kita ukur 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 saja ya oke ya 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 ini kita buat 50 cm saja ya karena normalitasnya juga dua kalinya ini kita punya 0,1 1,1 kita masukkan ke dalam beaker glass setelah itu masukkan kawat tembaga berbentuk rangka pohon ini dibuat seperti pohon kawat tembaga terserah Anda mau bentuknya seperti apa ya, pohon bentuknya seperti pohon-pohon ya jangan saja pohon mahu kalau sudah dan bisa berdiri tegak ya, kita ambil pincak dulu ya masukkan ini ke dalam beaker glass nah ini pastikan dulu ya terendam ya kalau belum terendam kita tambahkan larutan langit tidak apa-apa ya sekitar 20 mili ya ini nanti kita diamkan beberapa saat ya ini biasanya sampai 2 jam terus kita tutup ya kita tutup aluminium foil ya jadi sambil kita menunggu nanti bisa hasilnya nanti saya foto dan Anda bisa lihat di Google Classroom nah ini terjadi reaksi apa ya kan apakah terjadi reaksi oksidasi atau tidak ya tadi seperti pada soal free test tadi ini kita diamkan saja ya biar terjadi reaksi oksidasi dan reduksi di sini ya ini kita taruh di sini ya nah itu ya untuk pembuatan pohon salju ya habis sampai materi yang pertama ada yang ditanyakan ya halo ada yang ditanyakan tidak Pak jelas ya jelas Pak ini dorangnya nggak ini jelas Pak ada Pak jelas ya kita tunggu ya nanti ada perubahan apa di kawatnya ya apakah dia nanti terjadi endapan putih ya seperti salju apa tidak ya nanti Anda tulis di lembar kerjaan daya nah sekarang kita masuk yang kedua yaitu mengamati perubahan warna larutan yang hilang ya ini terjadi reaksi adisi ya ya reaksi adisi penghilangan gugus nah bahan-bahannya apa saja yang kita gunakan yaitu pipa U ya pipa U ini ada ya pipa U untuk mengalirkan gasnya ya ini Anda lihatnya pipa U terus disini kita pakai botol kaca kita ganti saja dengan Elon Mayer ya ya ada dua terus sumbat karet ada di pipa U terus karbit ya ini ya bitnya ya yang biasa kalau Anda Idul Fitri nah itu meriam harbit ya atau juga memanaskan buah ya biasanya supaya cepat lebih matang misalnya panen atau juga campuran buat las ya terus aluminium foil ya terus aquades ya kita sudah lihat kan nah ini ya aquades disini ini karbit ya setelah itu larutan Ici ya ini ya nah kita lihat perubahannya ya nah bahan-bahan dan alat tadi yang sudah kita siapkan sekarang kita akan melakukan preparasi sampelnya nah siapkan pipa U dengan sumbat karetnya ya ini ya sudah kita siapkan ya pipa U dan sumbat karet ya terus kita menyiapkan karbitnya disini kita menimbang lima corona bahaya baunya karbit pakai masker jadi nah ini belum ya ini sudah dibang ya 5 gram gitu itu aja masukkan ini ya di dalam ngelas karbit gitu bisa lihat disitu ya dulu kalau orang tua kita itu mau ambil mangga udah matang gitu ya masih tua tapi belum matang bisa dibungkus kain gitu ya bungkus kain terus masukin dimana ya supaya matang itu pakai karbit tadi nah setelah itu aluminium foil yang sudah berisi karbit tadi kita tusuk-tusuk ya supaya uap nya dari karbit itu keluar ya kita tusuk-tusuk ini aja ini uapnya sudah keluar sekarang kita masukkan ke botolnya ya nah ini ya masukkan ke dalamnya botol ya nah udah ya kita masukkan dan kesini masukkan larutan I CI ya CI sebanyak 20 mili ya ini kita ngajumlah sedikit kita kasih 10 mili saja ya ya pemborosan sedikit sedikit aja ini sudah ada dua ya labu disini ada dua Erlenmeyer yang satu berisi larutan CI yang satu berisi karbit setelah itu kita hubungkan ya nah sebelum kita hubungkan ya kita tambahkan akuades ya ke dalam botol yang berisi karbit ya sampai karbitnya terendam ya jadi tidak perlu diukur dikira-kira saja terendamnya berapa gitu ya karena ini kan tidak menghitungkan dari kita cuma mengamati reaksi yang terjadi saja ya secara kualitatif benar enggak reaksi itu terjadi ya disini reaksi adisi ya perpindahan struktur lainnya nah ini sudah terendam ya kalau kita lihat disini ini ini sudah terendam ya karbitnya sekarang kita alirkan gas yang keluar dari karbit ke larutan ICI ya terus kita amati ya yang terjadi pada perubahan larutan ICI disini ya yang disininya tadinya bening nanti berubah menjadi warna apa ya gitu ya nah gitu sekarang kita sambungkan ya ya nah ini kita lihat perubahannya ya disini nanti bisa anda lihat ini ya ada ada berapa nih ya nah ini kan karena reaksinya tidak cepat ya jadi kita lihat perubahannya ya kita tunggu ya bisa setengah jam satu jam yang itu yang ICI ini ya nah sampai yang metode kedua tadi untuk melihat reaksi adisi ada yang ditanyakan tidak pak jelas jelas ya kita lihat perubahan tadi ya yang pohon salju sama yang apa karbit sekarang kita melihat perbentukan warna larutan ya nah ini berdasarkan reaksi asam dan basah ya nah alatnya apa saja yaitu beker gelas ya disini ada dua buah ya ini ya dua ya misalnya kayak masak saja ya harusnya ada satunya set juna terus pipet tetes ya pipet tetesnya ya nanti ya diambilkan dulu terus NaOH ya larutan NaOH ini ada NaOH ini 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 NaOH ya NaOH 0,1N ya ini pipet tetesnya ya terus HCL ya HCL mana HCL OIM HCL 0,1N ya terus H2SO4 ini ya H2SO4 terus indikator PP ya untuk melihat perubahan warna ya biasanya dari asam menjadi basah ya biasanya warnanya nanti menjadi merah muda ya sekarang kita coba ya kita lihat di di cara kerja anda lihat saja di cara kerja yang ada di buku anda sekarang kita mencoba memasukkan ya disini masukkan asam sulfat 0,1N ke dalam beker glass ya asam sulfat ya kita ambil berapa 5 ml ya kita ambil 5 ml ya asam sulfat ya ini asam sulfat ya ke dalam beker glass yang satu disini 5 ml kita masukkan nah setelah itu masukkan NOH ya ke beker glass yang satunya tadi ini yang sudah asam sulfat ya yang asam ini yang NOH kita masukkan ya setelah itu 1 2 2 3 5 5 6 7 Terima kasih. Terima kasih. Nah sekarang kita tambahkan indikator PP. Indikator PP tiap beker gelas tadi sebanyak 3 tetes. Kita lihat apa yang terjadi perubahannya silahkan nanti ambil catat. Ini yang 1, 2, 3. Ini tidak ada perubahan, tetap bening. Sekarang yang NaOH. Anda lihat di sini ya. 1, 2, 3. Wah berubah ya. Menjadi pink ya atau merah muda ya. Bagus warnanya, enak rasanya. Nah ini ya. Dicampur S segera-segeri. Nah ini ada 2. 1, H2SO4. Ditambah di kagal tidak terjadi perubahan warna. Yaitu NaOH terjadi perubahan warna. Merah muda. Berarti kalau kita lihat di sini ya. Suatu asam diberikan ya. pH-nya kan di bawah 7 ya. Asamnya. Nah diberikan indikator PP dia tidak berubah warna. Sedangkan ya. Suatu basah diberikan indikator PP ya. Suasananya basah. pH-nya di atas 7. Itu dia terjadi perubahan warna merah muda gitu ya. Nah ini ya. Bisa lihat di sini. Saya singkirkan dulu. Ini ya. Kelihatan ya. Kelihatan ya. Nah setelah itu kita amati perubahannya tadi. Silahkan Anda catat gitu ya. Jadi nanti di lembar kerja tuh kelihatan ya. Sebelum ditambahin ya. Apa yang menjadi perubahan ya. Sebelum ditambahin warnanya bening ya. Baik N. Apa? H2SO4 maupun NAUH. Setelah ditambahin indikator PP terjadi perubahannya ya. Di NAUH. Terjadi perubahan merah muda. Sedangkan yang H2SO4 ditambahin indikator PP. Tetap warnanya ya. Tidak ada perubahan. Nah sekarang ya. Kita masukkan larutan NAUH. sedikit demi sedikit ke dalam larutan H2SO4 sini. Kita amati perubahannya. Nah ini. Kita amati perubahan yang terjadi ya. Ini tadi kan asam nih. Dikasih indikator PP nih. Tidak berwarna. Sekarang kita tambahkan di sini. Kita tambahkan NAUH. Nah ini gunanya untuk apa? Kita membuat reaksi penggaraman di sini. Di mana asam sulfat direasikan dengan NAUH. Nanti menjadi natrium sulfat. Yang cenderung bersifat darah netral. Dan kelebihannya dari NAUH tadi membuat warnanya nanti berubah. Satu. Dua. Saya tambahkan. Ini masih sama. Berarti ini suasananya masih asam. Saya tambahin lagi. Maksudnya berujuk saja ya. Ini masih sama. Tambahin lagi. Sambil kita goyang-goyangkan biar homogen. Ternyata masih sama. Sambahin lagi. Juga masih sama. Berarti ini PH-nya semakin menaik. Mungkin tadi PH-nya 3. Ini menjadi 4 atau 5. Nanti mendekati Pak. Baru nanti dia terjadi perubahan. Ini masih sama juga ya. Kok lama Pak? Ya lama untuk mencapai ke setimbangannya. Ini mirip kalau Anda nanti diperasikan gitu ya. Ini karena nggak diukur. Nah ini sudah ada bintik-bintik gitu. Ditetesin. Pinknya ada. Terus hilang ya. Ini sudah mendekati bahasa gitu ya. Nah itu ya. Nah hilang kan. Tambahin lagi. Hilang-hilang itu ya. Kelihatan nggak ya? Nah itu hilang. Timbul-hilang. Timbul gitu ya. Harus banyak nih. Karena asamnya mungkin terlalu tinggi. Nah ini juga hilang ya. Ternyata masih hilang. Nah ini ya. Nah ini ya. Nah ini saya tambahin gitu ya. Saya kocok hilang lagi nggak? Nah itu ya. Saya lihat di sini. Oh sudah. Warnanya sudah mulai lama-lama hilang juga ya. Ini perlu kita tambahkan sedikit ya. Untuk memantapkan diri. Sampai benar nggak ya perubahannya ya. Sudah ya. Nah ini sudah. Sudah berarti apabila ditambahkan suatu basah di situnya naoha yang tadinya asam. Berubah menjadi basah ya. Dengan warna menjadi merah muda. Nah ini yang kesatu. Yang asam tadi. Nah coba kita balik lagi. Yang basah ini tadi ya. Ditambahkan apa? Naoha. Eh basah Naoha ditambahkan indikator PV. Ini berubah menjadi merah muda. Sekarang kita balik kembali. Ditambahkan dengan apa? Asam. Di sini pakai HCL ya. Kita pakai HCL. Kita pakai HCL ya. Mengasamkannya atau membuat reaksi asam basah menggunakan HCL. Di mana nanti Naoha membentuk NaCl dan N2O. Jadi nanti garamnya berupa garam NaCl. Natrium klorida. Kita tuangkan dulu. Nah sekarang kita coba reaksi asam basahnya ya. Dengan menambahkan HCL di sini. Nah ini kita lihat di sini. Saya akan menambahkan. Ditambahkan sedikit-sedikit. Lama-lama menjadi bukit. Nah ini tidak berubah. Kondisinya berarti dia masih basah ya. Kita tambahkan saja. Nah ini sudah tadi ya. Kita tambahkan mulai memudar warnanya sampai tidak berubah warna ya. Jadi titik akhirnya di sini ya. Titik akhir dari suatu reaksi. Nah tadi agak pekat ya. Sekarang mulai berlangsung-langsung memudar gitu ya. Sekarang tambah memudar. Saya tambahkan lagi ya. Nah ini sudah kelihatan ini tadi ya. Nah tapi masih kelihatan merah mutanya. Kita tambahkan lagi ya. Nah ini sudah tidak kelihatan ya. Coba kita tambahkan lagi ya. Kurang. Sekarang kebalikannya. Yang tadi asam jadi pink setelah ditambahkan reaksi. Sekarang jadi bening kembali ya. Yang untuk apa? NaOH yang ditambahkan PP. Terus kita tambahkan ACL. Nah ini termasuk terjadi reaksi asam basah ya. Yang Alan Mayer, Baker Glass pertama terbiasa mensulfat ya. Ditambahkan dengan apa? NaOH itu menjadi natrium sulfat ya. Dan H2O. Sedangkan yang kedua di sini ya. NaOH ditambahkan oleh ACL ya. Menjadi natrium klorida. Karena plus hasil sampingnya H2O ya. Jadi larut semua. Hasil sampingnya akhirnya. Jadi garam pasti larut sehingga tidak ada endapan atau kristal di sini. Nah ini untuk contoh. Kita praktikum untuk mengetahui hasil dari padi. Percobaan mengetahui reaksi-reaksi yang terjadi. Nah sampai sini ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan enggak? Untuk yang percobaan 1 dan 2. Nanti kita tempelkan hasilnya ya. Hasil fotonya ya. Ini karena nanti menunggu lama ya. Lumayan lama ya. Bisa 2 jam. Kalau konser enggak apa-apa 2 jam. Kalau menunggu tak itu ya. Beras kuota dan menjenuhkan gitu ya. Apalagi yang belum sarapan ya. Habis ini ada yang ditanyakan? Silahkan yang ingin bertanya. Kok keluarin saya? Dengar bu. Dengar saya. Dengar saya. Silahkan yang ingin bertanya. Pak mau lihat apa namanya hasil yang terakhir tadi Pak. Yang NAH ditambah sama HSL. Yang dua-duanya ya kita lihatin ya. Ini yang Ellen Mayer pertama. Ini tadi kan asam sulfat. Yang ditambahkan dengan indikator PP. Dia tidak berubah warna ya. Karena indikator PP itu apabila dalam suasana asam dia tidak akan terjadi perubahan warna. Dia berubah warna kalau dalam suasana basah atau pH-nya 6,8an. Semakin tinggi warnanya akan semakin membekap. Nah setelah asam sulfat tadi yang sudah diberikan indikator PP yang tidak berwarna itu direaksikan dengan basah. Asam sulfat tadi asam direaksikan dengan basah. Asamnya asam kuat, basahnya basah kuat di situ ya. Nah ini terjadi reaksi asam basah atau reaksi netralisasi atau penggaraman di situ. Nah sampai direaksikan tadi ya bertetes-netes atau dituangkan itu menjadi terjadi kesimbangan reaksi. Kesimbangan reaksi untuk mencapai netral ya pH-nya 7. Nah itu dia akan kelebihan ya. Kelebihan dari NAOH tadi yang membuat suasananya menjadi basah. Sehingga terjadi perubahan warna. Nah ini membuat suasananya menjadi basah ya. Nah ini sudah sampai titik akhir reaksinya disini. Nah ini ya kalian lihat ya. Ini yang pertama tadi. Yang kedua juga sama kembalikannya saja. Ini NAOH tadi ya ditambahkan indikator PP. Dia terjadi perwarna tadi seperti ini. Tapi lebih cenderung, lebih pekat ya karena basahnya lebih kuat. Nah direaksikan dengan HCR ya sama-sama asam kuat, basah kuat menjadi natrium klorida jarangnya. Nanti menjaga di PP akhir, menjadi cenderung ke arah asam itu ya. Sehingga indikator PP-nya nanti berubah warna ya. Tadinya berubah warna menjadi tidak kuat warna atau menyerahnya agak muda ya. Turun lebih, lebih jernih gitu ya. Nah ini ya tadi ya contohnya. Jadi pengamatannya seperti itu. Ya ada lagi yang ditanyakan? Pak mau tanya? Oh iya mau go. Indikator PP itu sifatnya apa terus? Indikator PP itu tadi yang sudah saya katakan ini dia larut di dalam pelarut. Nah. Berubah warna merah udah tadi itu diantara pH 6,8 ke atas gitu ya. Ya 6,8 ke atas. Jadi perubahan tapi kalau di bawah 6,8 ya. Nah itu dia tidak terjadi perubahan warna. Maka dikatakan untuk titrasi asam-asam biasanya ya. Itu ya mbak ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Bunita ada yang ditambahkan bunita. Ada untuk yang kemarin yang asesi untuk lembar kerja yang kemarin itu ada yang belum bisa buka? Sudah bisa bu. Sudah bisa kan? Sudah nge? Berarti saya enggak perlu ngapin lagi nge? Sudah saya akut di WA sama di Google Classroom nge? Iya bu. Iya bu. Baik, terima kasih ada yang ditanyakan lagi mungkin. Untuk yang ini tadi kira-kira dokumen belum. Jadi nanti ditulis reaksinya ya di laporannya. Jadi tadi kan ada tiga percobaan. Ada tiga percobaan. Pembuatan warna salju. Kemudian perubahan warna yang hilang. Kemudian yang terakhir terkait tadi. Ke reaksi asam besar. Ke setimbangan asam besar. Jadi di situ nanti tolong ditulis reaksinya seperti apa nanti di pembahasan. Baik, terima kasih. Mampu Pak saya kembali lagi apa-apa. Sampai sini sudah ada yang ditanyakan untuk hasil yang percobaan satu dan dua. Untuk reaksi oksidasi, reduksi maupun reaksi adisi. Jadi nanti kita menunggu ya. Nanti hasil fotonya akan dikirim di Google Classroom ya. Nanti bisa Anda lihat di situ ya. Kalau tidak ada lagi kita akhiri saja ya. Praktikum ini nanti juga videonya saya share di link Youtube. Jadi Youtube nanti Anda bisa lihat lagi misalnya Anda kurang paham gitu ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri saja ya. Nafiqom kali ini ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.